Kisah wanita bernama Tia menjadi mu'alaf Usai bangun dari koma viral di media sosial. Tia mendapatkan hidayah dan memutuskan masuk Islam setelah tak sadarkan diri. Usai sadar dari koma, perempuan asal Pontianak, Kalimantan Barat ini memutuskan mengucapkan kalimat syahadat serta mengubah segala perilakunya menjadi lebih islami. Satu bulan masuk Islam, Tia belum menceritakan keputusan besarnya ini kepada keluarga. Namun Tia sempat bertanya dan ingin tahu reaksi ibunya, apakah setuju jika dirinya menjadi mu'alaf. Padahal saya udah masuk Islam waktu itu. Saya cuma ngeliat respon mami gimana, ya mami marah besar. Dia bilang anak gak tahu diri. Namun perlahan Tia mulai membuka diri dan memberitahu kepada keluarganya bahwa kini ia seorang muslim. Pengakuan Tia membuat keluarganya marah besar, termasuk sang ibunda. Tia mengaku dicaci maki dan ibunya tidak menerima jika putrinya itu masuk Islam. Tia mengungkapkan bahwa ibunya menganggap Islam adalah agama teroris. Namun Tia mencoba menjelaskan, sesungguhnya Islam tidak seburuk yang selama ini dilihat. Mami saya bilang, agama itu, Islam, banyak terorisnya. Kata mami, kau kenapa masuk Islam? Kau kudidik dari dulu makan babi, jelas Tia. Neneknya pun tak kalah marah hingga dipukul berkali-kali. Usai dicaci maki, keluarga Tia juga menyembunyikan pakaian dan alat sholat miliknya agar tidak bisa beribadah. Meski pasrah, namun Tia mengaku keimanannya semakin kuat dan tidak ingin meninggalkan Islam sebagai agama dan keyakinannya saat ini.